Seorang personil polisi yang bertugas pada Direkturat Samapta Polda, Banten, tewas tertembak senjata api inventaris dinas miliknya sendiri. Petugas masih menyelidiki kasus tewasnya polisi berpangkat Bribda ini. Bribda berinisial DK, tewas tertembak senjata api inventaris dinas miliknya sendiri di kamar rumah pribadinya di kecamatan Taktakan, Kota Serang, Jumat kemarin. Rumah korban kini terpasang garis polisi dan dijaga ketat anggota Propam Polda, Banten. Polisi menyebut kuat dugaan korban tewas karena senjata api inventaris dinas miliknya sendiri. Polisi yang telah melakukan oleh TKP masih menyelidiki dan menunggu hasil otopsi untuk menyimpulkan penyebab tewasnya korban. Benar bahwa pada hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023, ada salah satu rekan kita, personal di Samapta, Polda, Banten, meninggal dunia di rumahnya, tepatnya di kecamatan Taktakan, Serang, Kota, karena tertembak senjata inventaris. Kemudian indikasi awal, dari olah TKP korban meninggal karena bunuh diri, namun saat ini masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil otopsi.